Alhamdulillah wa syukurillah ucah syukurku rindamu ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah masyarakat Dina Muhammad Oke kawan pada kesempatan kali ini kita mau persiapan pengiriman burung perputut terah kapas kali kapas indukan jadi sudah pernah produk ini ya kawan ya kita kirim ke sekarang Oke nanti sore kita otw stasiun sekarang kita persiapkan burungnya Oke burung sudah kita ambil seperti biasa persiapannya ya kita cek kelehnya dulu kelehnya ini isi atau enggak kita loloh kacang hijau dulu sama nanti kita kasih super n ya kawan ya kita meloloh kacang itu kacang hijau ini disesuaikan dengan telahnya aja sih kalau misal terlalu kosong ya kita isi saya kadang sampai 11-15 itu enggak papa tapi kalau udah kira-kira terasa penuh ya secukupnya aja paling lima atau tujuh enam tujuh ini sementara tujuh aja tujuh ini sudah menunggu kita kasih super n dulu kasih minum kalau dia udah nggak mau minum ya sudah kita taruh di sini dulu Bismillah ya ini si betinanya kawan biarkan tenang biarkan tenang dulu ya kita ambil yang si jantannya jantannya ini suaranya besar rosol mitra kapas warnanya hitam atau warna perkutut lokal ini sudah indukan kawan ya jadi ini memang indukan yang saya beli dulu tanpa anak di tempat saya ini itu sudah kurang lebih satu bulan sudah adaptasi di kandang saya sebenarnya sudah kawin-kawin ya apa workwear di akhirnya sudah kelihatan sesekali terlihat kawin tapi ternyata ada yang apa ya minat lah berminat memang saya sarankan yang ini karena ini sudah kemungkinan besar sudah siap produk lagi si betinanya jantannya sudah nah ini makanya saya sarankan yang ini biar nanti ketika sampai di pembeli itu bisa cepat produk jadi nanti kalau burung sudah sampai di tempat bapak yang ada di jikarang ini mohon nanti segera di kondisikan saja dengan sang sarangnya sangkar apa kandangnya jadi biar burung segera beradaptasi dengan lingkungan baru biasanya kalau sudah merasa nyaman di kandang baru dia akan mudah bertelur kawan ya jadi kuncinya itu aja burung kalau sudah nyaman di kandang itu insyaallah nanti cepat bisa produk apalagi ini udah indukan jadi tinggal penyesuaian di tempat baru saja nanti lanjut bisa produknya ini sebenarnya kalau saya mau nahan untuk tidak dijual juga bisa maksudnya untuk pengembangan jantan saya itu sebenarnya besar intinya tidak saya tawarkan gitu ya karena memang ini sebenarnya sudah siap produk tapi ya memang kalau saya kalau pembeli ada yang berminat dalam artian memang untuk pengembangan apalagi mungkin pemula gitu ya saya justru akan lebih senang ketika burung sampai itu mungkin satu bulan burung sudah nelor itu akan lebih kuas rasanya jadi apa yang kita jual itu benar-benar sesuai yang diinginkan oleh pembeli kalau mau menjual yang katakanlah barang sortiran atau mungkin burung yang tidak produk itu ya insyaallah saya pun juga akan bilang kalau misal kondisi burung itu seperti ini misalnya jadi intinya apa adanya lah ya yang dicari itu kan ya keberkahannya kejujurannya kadang kalau kita memanfaatkan kesempatan ya belum dipilihkan yang malah mungkin sortiran terus dikirim yaitu kalau bagi saya sepertinya ki ora tegel karena saya juga dulu itu kan mengalami awal proses bagaimana mau beternak ada yang memang ya itu buat pengalaman saja tapi tidak usah kita singgung siapa pun jualnya intinya ya sebenarnya kalau apa yang diharapkan oleh pembeli itu terpenuhi atau sesuai harapan itu akan merasa kuas lah kita sebagai pembeli penjual juga merasa apa merasa istilahnya Alhamdulillah sesuai dengan harapan dengan oleh si pembeli ya kurang lebih seperti itu kawan yang tinggal kita tinggal masukkan ke kok ya tinggal kita kasih nama kita kirim burung siap dikirim ini Bapak sudah saya masukkan ini putih kapasnya yang satunya ini semoga selamat sampai tujuan dan sesuai harapan Pak Amin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati